Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menyampaikan hasil evaluasi mudik lebaran 2024. Muhajir mengatakan Presiden Jokowi meminta agar res area diperbanyak. Hal tersebut disampaikan Muhajir setelah mengikuti rapat terbatas terkait evaluasi aris mudik dan balik lebaran 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Dirinya mengatakan penambahan res area termasuk dalam catatan evaluasi. Muhajir menyebut secara umum Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi penanganan mudik dengan indikator ada kenaikan kualitas penanganan mudik. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa Presiden mengucapkan terima kasih kepada pemudik mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah seperti mengikuti program mudik gratis, melaksanakan mudik lebih awal, dan menyiapkan kendaraan dengan baik guna mencegah kecelakaan. Pada siang hari ini kita dipanggil oleh Bapak Presiden kami untuk mengadakan rapat kabinet terbatas dalam rangka evaluasi penanganan mudik tahun 2024. Alhamdulillah secara umum Bapak Presiden memberikan apresiasi terhadap penanganan mudik tahun ini yang beberapa indikator menunjukkan ada kenaikan, kenaikan kualitas penanganan mudik tahun ini dibanding tahun lalu. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada para pemudik yang telah berdisiplin, mematuhi berbagai semua aturan, dan juga mengikuti himbauan-himbauan, termasuk mereka yang ikut mudik gratis, mudik lebih awal, dan juga mereka yang betul-betul menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat, yang berstandar baik, sehingga angka kecelakaan tahun ini bisa ditekan lumayan tinggi. Empat, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama, memperbanyak jumlah res area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing res area yang sudah ada. Kemudian akan segera dibangun res area sekaligus untuk buffer zone, itu di kilometer 97 dari arah Jakarta ke Merak. Kemudian Bapak Presiden juga menyetujui untuk merevitalisasi pelabuhan jangkar di situ Bondo sebagai pelabuhan reguler, di samping untuk menangani arus mudik, terutama untuk mereka yang akan menyebrang dari Jawa menuju ke wilayah NTB, NTT, dan beberapa pulau kecil di sekitar Madura. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.